Chaotic Sword God Season 163, Inside the Door Mengikuti masuknya segel Eldernong, cahaya redup mulai berkedip di gerbang perunggu yang berat, berubah dari lemah menjadi kuat, seolah-olah kekuatan besar yang tertidur di dalam gerbang perunggu secara bertahap terbangun. Melihat gerbang perunggu, wajah Jian Chen berangsur-angsur menjadi serius. Ketika kekuatan tidur di dalam gerbang terbangun, dia juga merasakan kekuatan gerbang ini lebih dalam. Gerbang yang berdiri di sini bukan hanya pertahanan sederhana, dia dengan tajam merasakan niat membunuh yang tajam dari gerbang. Gerbang perunggu ini ternyata merupakan artefak bermutu tinggi yang mampu menyerang dan bertahan, tidak hanya kuat dalam pertahanan, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melukai yang mulia abadi yang kuat. Jika seseorang tidak menguasai teknik rahasia yang sesuai dan metode pembukaan yang benar, bahkan beberapa makhluk abadi yang kuat tidak dapat menembus gerbang perunggu. Gerbang perunggu ini tidak lebih lemah dari armor bawah tanah surgawi dalam hal peringkat saja. Itu pasti tidak disempurnakan oleh leluhur Singhuan, dan itu tidak dapat disempurnakan dengan kekuatan leluhur Singhuan. Artefak bermutu tinggi yang sangat kuat. Artefak bermutu tinggi harus menjadi salah satu harta yang dikumpulkan oleh Sekte Pedang Siksiao di masa jayanya. Jian Chen berpikir sendiri, dia melihat artefak tahan lama yang tersisa dari sejarah panjang di gerbang perunggu. Ada jejak kuno kali, dan ada jejak pedang dan pedang yang tertinggal di zaman yang tidak diketahui, dipenuhi dengan rasa perubahan yang kuat. Usia gerbang perunggu ini setidaknya bisa diukur dalam ratusan juta tahun. Gerbang perunggu itu sendiri adalah sebuah ruang, dunia kecil yang mandiri. Mata Jian Chen bersinar terang, dengan sedikit harapan, tetapi juga beberapa kekhawatiran. Dia secara alami menantikan apa yang akan ditinggalkan leluhur Singhuan untuk Sekte Pedang Siksiao, dan apakah Sekte Pedang Siksiao dapat menggunakan apa yang ditinggalkan leluhur Singhuan untuk membuat Sekte lebih kuat. Namun, dia juga khawatir tentang kekuatan besar yang diam-diam menargetkan Sekte Pedang Siksiao. Empat kekuatan utama yang ada di sekitar Sekte Pedang Siksiao, bahkan Sekte Pedang Jinglei, hanya bisa dianggap sebagai pion di permukaan, semacam pengorbanan. Pelaku sebenarnya, orang-orang yang benar-benar menargetkan Sekte Pedang Siksiao, semuanya tersembunyi di balik layar. Immortal Emperor Gai Zheng juga menatap gerbang perunggu ini sejenak, meskipun di permukaan dia masih tampak tenang, tanpa pemikiran ekstra, tetapi di kedalaman matanya, ada hasrat dan keserakahan yang dalam dan dalam. Gerbang perunggu ini sama sekali bukan artefak bermutu tinggi biasa. Levelnya sangat tinggi sehingga langka di dunia. Hanya satu gerbang, nilainya jauh melebihi seluruh keluarga ku. Kaisar Abadi Gai Zheng diam-diam berkata di dalam hatinya, sebagai Kaisar Abadi dengan hanya dua artefak kelas menengah, dia tiba-tiba meletakkan artefak kelas tinggi yang sangat tinggi di depan matanya, hanya sedikit orang yang bisa menahan godaan seperti itu. Namun, gerbang perunggu ini sama dengan gunung pengumpul roh dari Sekte Pedang Siksiao. Itu telah disempurnakan menjadi kehampaan, dan tidak dapat diambil sama sekali. Sayang sekali, Kaisar Abadi Gai Zheng merasa kecewa. Pada saat ini, cahaya yang dipancarkan dari gerbang perunggu menjadi sangat kuat, seolah-olah kekuatan tidur telah terbangun sepenuhnya, dan kemudian, sebuah portal bercahaya muncul di gerbang perunggu. Segel di tangan Penatuan Nong sudah berhenti. Dia menatap gerbang yang bersinar dan melihat dengan hati-hati, seolah-olah dia memastikannya dengan serius. Akhirnya, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan berkata, itu tidak salah. Ruang rahasia yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang Singhuan telah berhasil dibuka. Mendengar ini, Kaisar Abadi Gai Zheng juga menghela nafas panjang, dan berkata, karena ruang telah dibuka, Anda dapat masuk, dan Kaisar tidak akan berpartisipasi dalam hal berikutnya, saya harap Anda akan mendapatkan panen besar kali ini. Begitu kata-kata itu selesai, Immortal Emperor Gai Zheng muncul di kejauhan, lalu menutup matanya dan duduk bersila di kehampaan, dan mulai menelan pil ajaib dan perlahan pulih, dengan sikap acuh-ta'acuh. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia benar-benar tidak peduli dengan sumber daya yang ditinggalkan oleh leluhur Singhuan. Setelah kalian keluar, Kaisar ini akan meninggalkan Sekte Pedang Siksiao lagi. Karena begitu Kaisar ini pergi, penghalang ruang yang diadirikan akan menghilang. Pada saat itu, dengan formasi pelindung Sekte Pedang Siksiao, itu tidak akan bisa hentikan empat makhluk abadi di sekitarnya. Kaisar, Kaisar ini melakukan ini karena kasih sayang Taihang. Setelah mengatakan ini, Kaisar abadi Gai Zheng terdiam. Setelah mendengar penjelasannya, Penatuanong diam-diam menghela nafas lega, tetapi dia masih tidak berani ceroboh, dia mengambil petir pemadam abadi dari Chen Suzi, dan memasuki dunia di dalam gerbang perunggu dengan kewaspadaan. Segera setelah itu, Tuan Chen Suzi juga turun tangan. Murid inti dari Sekte Pedang Siksiao masih mempertahankan operasi formasi, menggunakan kekuatan formasi untuk menstabilkan gerbang perunggu. Namun, penampilan gerbang perunggu sepertinya mengingatkan mereka pada sesuatu, dan mereka semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Jian Chen diam-diam memperhatikan perubahan ekspresi para murid inti ini, setiap ekspresi atau bahkan reaksi psikologis dari setiap murid inti tidak dapat disembunyikan dari persepsinya. Lagi pula, pada jarak sedekat itu, tidak ada Dewa Abadi Sembilan Surga yang bisa dengan sempurna menyamarkan dirinya di depan Kaisar Abadi. Beberapa orang memang memiliki masalah, tetapi Penatuanong melakukan hal yang bijak. Dia mengunci mereka semua di Kuil Siksiao untuk mencegah mereka mengungkapkan berita tersebut ke dunia luar. Segera setelah ruang rahasia dibuka, perubahan tak terduga akan terjadi. Pikir Jian Chen pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, wajah Jian Chen tiba-tiba tenggelam, niat membunuh sedingin es muncul di matanya, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Abadi Gai Zheng di sampingnya. Immortal Emperor Gai Zheng masih duduk bersila di kejauhan dengan mata terpejam, tak bergerak. Tapi Jian Chen tahu bahwa apa yang tersisa di sana sudah ada gambar spasial, dan Kaisar Abadi Gai Zheng yang asli telah memasuki gerbang perunggu tanpa ada yang menyadarinya. Tentu saja tidak sesederhana itu. Jian Chen mendengus dingin di dalam hatinya, tanpa ragu-ragu, dia dengan tegas memasuki gerbang perunggu. Jian Chen memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa kuatnya sarana pembangkit tenaga listrik Immortal Emperor Fifth Heavenly Layer di depan pembangkit tenaga listrik seperti itu, bahkan Elder Farmer memegang Immortal Destroyer Thunder di tangannya. Karena Immortal Emperor Gu Zheng hanya membutuhkan kurungan ruang yang sederhana, dan bahkan tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga, dia bisa membuat Elder Nong tidak bisa bergerak dan benar-benar kehilangan semua mobilitasnya. Surga ketiga dari alam Raja Abadi benar-benar lemah seperti semut saat menghadapi surga kelima dari alam Kaisar Abadi. Di dalam gerbang perunggu ada kekosongan yang sangat besar, dan tepat di depan kekosongan ini, ada tiga bintang besar yang berdiri diam di sana. Salah satu bintang bersinar terang, dan ada api ilahi yang mengerikan menyala, memancarkan suhu tinggi yang menakutkan. Bintang kedua memancarkan udara dingin, yang sepertinya mampu membekukan bumi dan membekukan kehampaan. Bintang ketiga terletak di tengah dua bintang pertama, berwarna hijau dan penuh vitalitas. Tiga bintang itu seolah mewakili bintang, bulan, dan matahari, bekerja dalam hukum tertentu, membentuk miniatur alam semesta di depan kita. Chen Suzy dan Penatuanong ditangguhkan di langit berbintang, mata mereka memindai tiga bintang di depan mereka, dan segera mengunci bintang di tengah yang melahirkan kehidupan tanpa akhir. Di bintang ini, gelombang tak terlihat merembes keluar, menarik mereka berdua dengan segera. Sosok Jian Chen juga muncul di sini, matanya juga terkunci pada bintang di tengah, dan ada cahaya dingin yang berdetak kencang di kedalaman matanya. Karena dia sudah merasakan bahwa Immortal Emperor Gai Zheng telah muncul di bintang itu terlebih dahulu, baik Elder Nong maupun Chen Suzy tidak memperhatikan tamu tak terduga ini. Chaotic Sword God Chapter 3512, 100,000 Elixir Menemukannya Tiba-tiba, mata Penatuanong berbinar, dan segera berubah menjadi sinar cahaya pedang yang menembus kehampaan, langsung menuju ke arah bintang kehidupan yang hidup di tengah. Chen Suzy tidak ragu sama sekali, dan juga berubah menjadi cahaya pedang dan mengikuti di belakang Penatuanong. Di belakang adalah Jian Chen, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada Penatuanong dan Chen Suzy. Bintang kehidupan ini tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu kecil, diameternya sejuta mil, volume ini dapat sepenuhnya ditutupi oleh kesadaran spiritual orang yang kuat di alam Raja Abadi dalam sekejap. Ada berbagai macam benda hidup yang hidup di bintang-bintang, tidak hanya pepohonan yang mengjulang tinggi, bunga dan tanaman yang eksotis, tetapi juga berbagai serangga, ikan, burung, dan hewan. Namun, sebagian besar makhluk hidup telah menjadi baik, dan mulai-memulai jalan kultivasi, dan telah membentuk berbagai kekuatan, besar dan kecil, di bintang ini. Namun, di antara makhluk di sini, bahkan yang paling kuat pun tidak ada di alam manusia dewa, yang setara dengan Kaisar Suzy di alam bawah. Sekilas, tempat ini tampak seperti ruang alam bawah yang hidup. Satu, ada di bidang bawah artefak bermutu tinggi. Di puncak gunung tertinggi di bintang ini, puncak gunung di sini telah diratakan, membentuk platform dengan area yang luas. Di peron, ada istana batu kuno yang berdiri dengan tenang di sini, memancarkan paksaan yang sangat besar. Pemaksaan ini hanya memenuhi pegunungan ini dan tidak menyebar keluar jangkauan. Juga karena adanya paksaan inilah makhluk yang lahir dan dibesarkan di dunia ini selalu tidak dapat mendekati pegunungan ini. Karena mereka tidak cukup kuat, mereka tidak dapat bergerak maju menghadapi paksaan ini. Seiring berjalannya waktu, pegunungan tempat istana batu itu berada lambat laun menjadi tempat suci yang tidak bisa dinodai di benak makhluk yang hidup di dunia ini. Hari ini, di langit bintang ini, ada tiga lampu pedang terang yang menembus langit dan jatuh langsung menuju tempat suci bintang ini. Kecepatan Jian Guang sangat cepat, dia melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap dan mendarat di titik tertinggi dari tanah suci. Ketiga lampu pedang ini secara alami berasal dari Nong Fugui, Chen Suzi dan Jian Chen. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri di depan aula batu, menatap aula batu untuk beberapa saat, dan kemudian ekspresi penatuan nong berangsur-angsur menjadi gelisah. Ini adalah kuil Patriark Singhuan. Empat juta tahun yang lalu, ketika Patriark Singhuan secara pribadi berhotbah kepada semua murid Sekte Pedang Ziksiao, kuil batu ini muncul di langit Sekte Pedang Ziksiao. Menutupi seluruh langit, dan para murid dari Sekte Pedang Ziksiao seluruh daerah Pedang Ziksiao dapat melihat aula batu ini, dan leluhur Singhuan duduk bersila di atas aula batu ini saat itu. Pena Tuanong menatap aula batu dengan ekspresi bingung, tampak bersemangat. Tampaknya mengingat kemakmuran yang mulia dari Sekte Pedang Ziksiao ketika sedang dalam ayunan penuh dan mengintimidasi langit. Kuil batu ini adalah artefak bermutu tinggi, tetapi jelas telah mengalami kerusakan parah, terlihat penuh lubang, meninggalkan terlalu banyak jejak pertempuran, dan banyak tempat yang jelas-jelas diperbaiki. Dan perbaikan ini hanyalah perbaikan yang paling sederhana, bahan perbaikan tidak sepenuhnya menyatu dengan candi, tetapi hanya melekat padanya, menghalangi lubang. Melalui kuil batu ini, Jian Chen tampaknya telah melihat bahwa Patriark Singhuan mungkin tidak memiliki energi ekstra dan waktu untuk memulihkan kuil lebih lengkap setelah perang, jadi dia hanya bisa menggunakan metode kasar seperti itu untuk memulihkannya. Bocor! Selain itu, dia dapat melihat bahwa kuil di depannya hampir kehilangan semua kekuatannya, kecuali untuk mempertahankan kekokohan artefak bermutu tinggi, dan bahkan semangat artefak tersebut telah lama menghilang. Dan kuil ini juga menahan Immortal Emperor Guzeng. Kekokohan artefak tingkat tinggi sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibongkar oleh Immortal Emperor Fifth Heaven. Itu cukup untuk mematahkan semangat sekelompok kaisar abadi. Setelah membungku dengan hormat ke Olabatu, Penatuanong berjalan perlahan ke gerbang Olabatu yang tertutup, dan dengan lembut menekan telapak tangan yang layu ke gerbang Olabatu. Chen Suzi menatap Elder Nong tanpa berkedip, panas di matanya tidak bisa disembunyikan. Kemudian perhatian Jian Chen hampir semuanya tertuju pada kaisar abadi Guzeng yang bersembunyi tidak jauh. Sebaliknya, dia tidak peduli dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang Singhuan saat itu. Ledakan Pada saat ini, suara teredam datang dari Olabatu di depan, dan kemudian dengan sedikit getaran, pintu Olabatu yang tertutup mulai terbuka perlahan, dan tiba-tiba ora keruh yang telah berdebu selama bertahun-tahun datang dari dalam. Segera, mereka bertiga memasuki lantai pertama Olabatu, dan akhirnya menemukan banyak botol batu giyok putih seukuran telapak tangan di ujung lantai pertama Olabatu. Mereka ditempatkan dengan rapi dirak, dan setiap botol batu giyok putih diberi label Shen Rodan, Pil Xian Yuan, Pil Tulang Roh, Ramuan Qing Yuan, Ramuan Penghalang Transformasi, Pil Yan Yi. Pada ribuan botol batu giyok putih ini, ada total puluhan nama obat mujarab, dan semua obat mujarab ini adalah obat mujarab tanpa kecuali dari ramuan tingkat atas hingga ramuan tingkat rendah, yang memulihkan kultivasi, yang menyembuhkan luka, yang meningkatkan bakat, del, semua jenis ramuan dengan berbagai fungsi ditampilkan di sini, menciptakan dampak visual yang kuat. Melihat ramuan ini, ekspresi Jian Chen tenang, dia bisa tahu sekilas bahwa tidak ada ramuan ilahi di sini, dan semuanya adalah ramuan tingkat abadi di bawah tingkat ramuan, tentu saja, ramuan seperti itu tidak dapat menarik kaisar abadi. Namun, Chen Suzi dan Nong Fugui tampak bersemangat, terutama Nong Fugui, ketika matanya menyapu nama setiap pil, air mata memenuhi matanya. Ini, ini adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh leluhur Xing Huan ke sekte. Jika, jika sekte pedang ziksiau kita memiliki obat mujarab ini, bagaimana situasi sekte bisa jatuh ke keadaan seperti itu? Penatuan Nong Gemetar berkata, dia perlahan mengambil salah satu botol batu giok dan membuka tutupnya. Saya melihat seratus ramuan tergeletak diam-diam di dalam. Ini hanyalah eliksir tingkat rendah, tetapi botol giok putih yang digunakan untuk menyimpan eliksir ini lebih berharga daripada eliksir di dalamnya. Justru karena bahan khusus dari botol giok inilah ramuan yang disimpan di dalamnya masih mempertahankan hasilnya setelah 2 hingga 3 juta tahun, tanpa kehilangan apapun. Chen Suzi juga mengambil botol batu giok dan membukanya, dan tiba-tiba awan cahaya menyebar dari mulut botol, dan ada juga seratus ramuan berkualitas tinggi yang tergeletak rapi di dalamnya. Selanjutnya, Nong Fugui dan Chen Suzi membuka lebih dari selusin botol batu giok berturut-turut dengan semangat, tanpa kecuali, setiap botol batu giok berisi seratus pil, tidak lebih, tidak kurang. Aku kaya, aku kaya, aku benar-benar kaya sekarang, hahaha. Melihat ribuan botol batu giok putih yang tersusun rapi di rak, Chen Suzi tidak bisa menahan tawa, merasa sangat bersemangat. Setiap botol giok berisi seratus pil, dan ribuan botol giok putih, jumlah total ramuan di dalamnya akan mencapai seratus ribu yang mengerikan. Seratus ribu ramuan adalah kekayaan yang tak terbayangkan bagi sekte pedang Ziksiao yang miskin. Chen Suzi dan Nong Fugui tenggelam dalam kegembiraan yang luar biasa. Tapi tatapan Jian Chen berangsur-angsur menyapu ke kedalaman, di mana dia menemukan pintu batu lagi. Pintu batu menuju lantai dua. Chaotic Sword God chapter 3513, En Alot. Chen Suzi dan Nong Fugui, seperti belalang yang melintasi perbatasan, mengumpulkan semua pil di sini ke dalam cincin luar angkasa dengan kegembiraan dan kegembiraan. Segera, lantai pertama istana batu menjadi kosong, dan seratus ribu ramuan yang disimpan di sini oleh leluhur Sing Huan telah jatuh ke tangan Bai Fugui dan Chen Suzi. Pada akhirnya, mata mereka tertuju pada gerbang batu yang menuju ke lantai dua pada saat yang bersamaan. Gerbang batu ini juga sangat kuat, itu adalah artefak bermutu tinggi, dan bahkan kaisar abadi tidak mungkin memecahkannya. Penatuan Nong, saya akan menyerahkan tugas membukakan pintu untuk Anda. Chen Suzi menatap Penatuan Nong. Petani tua itu berjalan ke gerbang batu tanpa suara, berdiri di depan gerbang batu dan merenung dengan hati-hati, lalu mulai mencubit Yin Jue, siap membuka gerbang batu. Segel ini benar-benar berbeda dari yang dia gunakan sebelumnya, jelas metode pembukaan setiap pintu batu berbeda. Tidak lama kemudian, di tengah raungan tumpul, pintu batu menuju lantai dua dibuka oleh Penatuan Nong, dan mereka bertiga naik ke lantai dua tanpa ragu-ragu. Ruang kedua adalah taman obat besar, di mana sejumlah besar bahan alami dan harta duniawi ditanam langit di atas seluruh taman obat dipenuhi aura yang sangat kuat. Jian Chen melihatnya sekilas, dan menemukan bahwa ada ratusan ribu tiancai di bau di sini, dengan variasi yang luas dan susunan yang mempesona, dan semua tiancai di bau telah mencapai tingkat keabadian. Selain itu, setelah periode pertumbuhan yang lama, lebih dari separuh bahan alam dan harta duniawi di sini telah tumbuh menjadi kelas atas dan kelas ekstrim. Bahkan sebagian kecil dari mereka hanya selangkah lagi dari kualitas tingkat dewa. Jian Chen, mari kita lakukan bersama dan keluarkan semua harta surga, materi, dan bumi ini. Penatuanong menyapa Jian Chen, tetapi dia dan Chen Suzi telah bergegas ke kebun obat dan mulai mengumpulkan harta surga, materi, dan bumi di sini. Titik. Di bawah kekacauan mereka bertiga, harta surga dan bumi di taman obat ini dengan cepat diambil. Penatuanong tidak sengaja meninggalkan apapun, karena ini semua adalah harta langit dan bumi di bawah tingkat dewa, dan mereka tidak akan bisa masuk ke mata kekuatan besar di dunia peri dalam keadaan normal, kecuali untuk Ziksiau Sekte Pedang, itu adalah harta yang sangat langka. Sumber latihan 100 ribu eliksir dan lebih dari 100 ribu tanaman bahan alami dan harta duniawi tampak sangat banyak, tetapi untuk Sekte Pedang Ziksiau, yang memiliki total lebih dari 30 ribu murid di seluruh Sekte, hanya ada beberapa yang bisa dibagikan kepada setiap murid rata-rata, beberapa eksemplar. Mereka bertiga tidak berhenti sama sekali, dan Nong yang lebih tua bertanggung jawab untuk membuka pintu, dan terus mendaki menuju lantai atas Aula Batu. Di lantai tiga, ada 80 ribu pedang peri yang tersusun rapi, yang terendah adalah pedang peri kelas menengah, dan yang tertinggi adalah pedang peri kelas atas. Lantai keempat adalah tumpukan besar berbagai bahan pemurnian, ditumpuk menjadi puluhan bukit. Di empat lantai pertama Istana Batu, semua sumber daya yang tersisa di dalamnya cocok untuk para murid di bawah alam penguasa abadi. Sumber daya ini jelas disiapkan secara khusus oleh Patriark Singhuan untuk murid-murid berikut ketika dia sekarat. Karena dia adalah yang mulia abadi yang kuat, dia sama sekali tidak berguna untuk hal-hal ini, dan saya khawatir dia bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya pada hari kerja. Penatuanong sudah meneteskan air mata, dan nadanya terisak-isak, nenek moyang Singhuan mengkhawatirkan masa depan sekte. Di saat-saat terakhir, dia bekerja tanpa lelah untuk menyiapkan begitu banyak sumber daya untuk sekte. Kita semua di murid sekte Pedang Ziksiao, Anda tidak akan pernah melupakan perhatian yang ditunjukkan leluhur Singhuan kepada kami. Setelah itu, semua orang datang ke lantai lima istana batu. Begitu mereka memasuki lantai lima, cahaya yang menyala-nyala menembus mata mereka bertiga. Di lantai lima, ada tiga urat biji besar yang menyerupai naga biru, masing-masing urat biji itu seperti gunung, dipenuhi dengan fluktuasi energi yang sangat kuat. Ini adalah tiga urat kristal langit, yang jernih tanpa kotoran, dan semuanya telah mencapai tingkat kelas atas. Bahkan jika sebatang tiang seukuran jari dipatahkan secara acak dari atas, itu adalah kristal peri kelas atas. Ada tiga urat kristal langit penuh, jika dipecah menjadi kristal langit kelas atas berukuran standar, jumlahnya ratusan juta. Mata Nongfugui dan Chen Suzi tiba-tiba memerah. Apa yang paling kurang dari sekte pedang Ziksiao sekarang? Bukankah itu hanya kristal peri dan urat mineral? Jika ada cukup kristal peri, maka formasi pelindung zongmen sekte pedang Ziksiao juga dapat beroperasi penuh, selama kekuatan formasi pelindung zongmen ditampilkan secara ekstrim, ia tidak akan takut diintip oleh empat kekuatan di sekitarnya. Jika ada cukup jebakan untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan barisan pelindung zongmen, di antara empat kekuatan di sekitarnya, kecuali pusat kekuatan kaisar abadi mereka datang secara pribadi, kekuatan pertahanan susunan pelindung zongmen saja sudah cukup untuk menahan semua serangan. Munculnya tiga urat kristal abadi kelas atas langsung membuat Nongfugui sangat gembira, bahkan lebih bersemangat daripada mendapatkan seratus ribu ramuan atau puluhan ribu pedang abadi. Cahaya di mata Chen Suzy berkedip, dan dia segera terbang, siap untuk mengumpulkan tiga urat kristal peri. Hebat! Dengan tiga pembuluh darah ini, sekte pedang ziksiau kita setidaknya dapat memiliki waktu bernapas puluhan ribu tahun. Petani tua itu tertawa, kecepatannya lebih cepat dari Chen Suzy, dan basis kultivasinya di lapisan ketiga immortal king rilem meledak, muncul di atas tiga urat kristal langit dalam sekejap, dan ketika jubah lengan melambai, volume ketiga urat kristal langit terus menyusut, dan semuanya dikumpulkan oleh petani tua di jubah lengan. Kulit Chen Suzy berubah untuk sementara waktu, dan itu agak jelek. Dia hanya memiliki ranah lapisan pertama si Anjun, jadi dia tidak bisa bersaing dengan Penatuanong, jadi dia hanya bisa melihat Penatuanong mengambil ketiga urat biji. Masih ada lantai enam, ayo naik. Penatuanong dalam suasana hati yang baik, dan dia sepertinya tidak memperhatikan perubahan ekspresi Chen Suzy, dan segera datang ke pintu masuk menuju lantai enam. Pada gapura batu yang menghalangi pintu masuk ke lantai enam, terdapat bagian rimpang tumbuhan yang melilitnya. Ketika Penatuanong melihat bagian akar tanaman ini, ekspresinya langsung menjadi rumit. Jian Chen juga menatap dengan saksama, menatap bagian pendek akar tanaman yang melilit gerbang batu tanpa berkedip, merasakan gejolak di hatinya. Dia mengenali sekilas bahwa rimpang yang melilit gerbang batu adalah akar dari bunga iblis pemakan abadi. Namun, akar yang muncul di depanku dari Immortal Deforing Demon Flower telah lama layu dan kehilangan semua vitalitasnya. Leluhur Singhuan membudidayakan bunga iblis pemakan abadi saat itu. Ketika leluhur Singhuan masih hidup, bunga iblis pemakan abadi telah mencapai alam kaisar abadi. Aku tidak berharap itu ada di sini. Nada-nada Nongfugui adalah agak miris, ia pun melihat bagian rimpang di hadapannya sudah lama mati, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Segera, Nongfugui berdiri di depan gerbang batu, membungkuk dalam-dalam ke akar bunga iblis pemakan abadi, dan kemudian berjalan ke depan dengan lembut menempelkan telapak tangannya di gerbang batu. Segera, sulur akar yang melilit gerbang batu berubah menjadi sebongka abu dan berserakan di tiup angin. Bagian rimpang ini telah rusak parah tahun itu, dan struktur dalamnya telah rusak total, ditambah dengan erosi jutaan tahun, sudah lapuk. Cao Tixuot Gat Chapter 3514 Golem Elder Nong membuka gerbang batu yang menuju ke lantai 6, dan beberapa orang segera muncul di ruang lantai 6 olah batu. Saya melihat bahwa di ruang lantai 6 ini, ada banyak akar bunga iblis pemakan peri di mana-mana. Akar ini sangat besar, dan setiap akar setebal beberapa kaki. Akar ini persis sama dengan bagian kecil yang dilihat Jian Chen dan yang lainnya sebelumnya, semuanya berasal dari bunga iblis pemakan abadi yang sama. Erosi menyebabkan seluruh bunga iblis pemakan abadi benar-benar lapuk. Oleh karena itu, ketika Jian Chen dan yang lainnya datang ke ruang lantai 6, tampaknya mereka telah menghancurkan stabilitas lingkungan ini, semua rimpang yang berselang-seling dan berserakan di sini berubah menjadi abu besar dan terbang ke bawah dalam sekecap. Mereka bertiga mencari di ruang lantai 6, dan akhirnya menemukan total 50 pedang suci di sini. Pedang Dewa ini semuanya adalah artefak tingkat rendah, terpelihara dengan baik dan baru, dan setiap pedang dewa bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan indah, yang sangat mempesona. Ini adalah formasi pedang Dayan. Dikatakan bahwa formasi ini diciptakan menurut hukum 50 Dayan, dan 49 pedang dewa digunakan untuk mengembangkan perubahan reinkarnasi dunia. Adapun pedang dewa terakhir, itu melambangkan perisai. Satu-satunya yang dapat mengumpulkan semua kekuatan dari seluruh formasi, memiliki kekuatan menakutkan yang dapat mengubah dunia menjadi hiru pikuk. Melihat rangkaian formasi pedang ini, Penatuan Nong tampak bersemangat. Saat itu, saya mendengar banyak senior berbicara tentang susunan pedang dayan. Dikatakan bahwa setelah susunan ini dikerahkan, ia akan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk dengan mudah membunuh Kaisar Abadi, Elder Nong bergumam dengan penuh semangat. Bisakah kamu membunuh Kaisar Abadi dengan mudah? Dengan cara ini, bukankah arah pedang dayan ini lebih berharga daripada petir penghancur abadi? Lagi pula, petir penghancur abadi adalah sekali pakai, dan itu hilang setelah digunakan, tapi set formasi yang jian besar ini dapat digunakan berulang kali. Setelah mendengar perkenalan Penatuan Nong, mata Chen Suzi tiba-tiba menjadi panas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya adalah raja dari sekte pedang Ziksiao, set ini dapat melindungi seluruh sekte untuk formasi besar, yang terbaik adalah sekte ini yang mengelolanya. Setelah berbicara, Chen Suzi melangkah maju dan menyingkirkan semua 50 pedang. Melihat ini, Penatuan Nong membuka mulutnya dengan ekspresi ragu, tetapi dia tidak menghentikan tindakan Chen Suzi. Sudut mulut Jian Chen menunjukkan senyum yang berarti. Dengan penglihatan dan wilayahnya, dia bisa tahu sekilas bahwa itu pasti tidak semudah yang dibayangkan untuk membunuh pusat kekuatan kaisar abadi dengan formasi pedang Dayan ini. Paling tidak, dengan kekuatan Ziksiao Jianzong saat ini, itu sama sekali tidak mungkin. Karena untuk mengeluarkan kekuatan formasi pedang Dayan, Anda tidak bisa hanya memiliki pedang dewa, tetapi juga membutuhkan seseorang. Hanya dengan 50 ahli di alam raja abadi, masing-masing memegang pedang ilahi, kekuatan penuh formasi pedang Dayan dapat dimainkan sepenuhnya. Pada saat itu, dengan kekuatan penuh dari susunan pedang ini, memang mungkin untuk dengan mudah membunuh tahap awal alam kaisar abadi, dan bahkan tahap tengah dari alam kaisar abadi akan terancam. Adapun 50 pembangkit tenaga imortal Soverein Realm, mengingat situasi sekte pedang Ziksiao saat ini, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Di lantai 6, selain rangkaian formasi pedang Dayan ini, beberapa orang menemukan beberapa artefak yang tersebar, tidak hanya pedang, tetapi juga beberapa artefak lain dengan fungsi pertahanan. Setelah itu, beberapa orang naik terus, dan terus naik ke lantai 7 dan 8. Di dua lantai ini, mereka juga melihat rimpang lapuk dari bunga iblis pemakan abadi, ripang besar hampir menutupi seluruh bagian atas istana batu, dan setiap lantai memiliki bayangannya. Dan di dua lapisan ruang ini, mereka menemukan banyak sumber daya berharga dengan kualitas tingkat dewa, jumlah bahan pemurnian yang berbeda, banyak harta langit dan bumi tingkat menengah dan rendah tingkat dewa, dan ribuan dewa tingkat rendah dengan berbagai fungsi pil, hampir 100 pil ilahi kelas menengah. Singkatnya, Nong Fugui dan Chen Suzi sangat gembira dengan sumber daya melimpah yang diperoleh selama perjalanan ke istana batu ini. Meskipun sumber daya ini tidak layak disebutkan ke sekte pedang Ziksiao pada puncaknya, mereka bahkan tidak setetes pun dalam ember. Tapi untuk sekte pedang Ziksiao pada tahap saat ini, itu pasti rejeki nomplok, hadiah tepat waktu. Pada akhirnya, sekelompok tiga orang langsung naik ke ruang lantai sembilan. Namun, begitu mereka melangkah ke lantai sembilan, seorang lelaki batu tinggi menghalangi jalan semua orang, dan ada aura menakutkan pada lelaki batu itu, yang membuat Chen Suzi dan Nong Fugui menjadi pucat. Mata Jian Chen sedikit menyipit, memperlihatkan ekspresi aneh. Dia bisa tahu sekilas bahwa pria batu ini benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan surga kesembilan dari alam berdaulat abadi. Boneka sembilan surga dari alam penguasa abadi. Jian Chen menatap sosok batu itu dari atas ke bawah, dan kesadaran ilahi yang kuat milik alam kaisar abadi dengan hati-hati melangkah keluar untuk mengamati boneka sosok batu itu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, hati Jian Chen bergetar, dan suasana hatinya berfluktuasi untuk beberapa saat, kekuatan boneka batu ini jelas tidak hanya pada level alam penguasa abadi, tetapi kaisar abadi. Hanya saja energi kristal peri warna-warni pada manusia batu tidak mencukupi, yang akhirnya menyebabkan penurunan kekuatan boneka manusia batu jatuh ke level raja abadi. Jika ada cukup kristal peri lima warna, kekuatan boneka batu di depannya dapat dikembalikan ke tingkat kaisar abadi kapan saja. Pada saat yang sama, Jian Chen juga merasakan gelombang lain dari kesadaran ilahi milik kaisar abadi, yang dengan hati-hati dan hati-hati menyebar ke arah boneka batu. Ini adalah kesadaran kaisar abadi Gai Zeng. Melalui hukum ruang, dia telah mengikuti kegelapan sepanjang waktu. Semua keuntungan di sepanjang jalan terlihat jelas oleh kaisar abadi Gai Zeng. Jian Chen diam-diam menarik kesadaran ilahinya, tanpa mengkhawatirkan kaisar abadi Gu Zeng. Pada saat ini, Chen Suzi juga melihat bahwa manusia batu itu adalah boneka. Matanya panas membara, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mendekati boneka manusia batu itu. Tetapi pada saat ini, aura besar tiba-tiba meletus dari boneka batu, dengan niat membunuh, sepasang mata dingin dan kejam menyapu ke arah Chen Suzi, dan kemudian kakinya bergerak, dan dia muncul di depan Chen Suzi dalam sekejap, langsung pukulan menghantam kepala Chen Suzi. Pukulan ini membawa kekuatan sembilan surga dari alam berdaulat abadi, pukulan itu menembus udara, dan kekosongan yang terkena dampak menghasilkan lapisan riak. Tiba-tiba, nafas kematian menyelimuti Chen Suzi. Kulit Chen Suzi tiba-tiba berubah. Dia hanya ingin mundur, tetapi dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Boneka batu itu sepertinya memiliki semacam domain. Ketika kekuatan domain diterapkan pada Chen Suzi, itu akan memenjarakan Chen Suzi dalam sekejap. Tidak ada cara bagi Chen Suzi untuk menghindar, dan tidak ada cara untuk mundur, untuk menahan pukulan penuh dari tingkat kesembilan alam raja abadi dengan tingkat pertamanya dari alam raja abadi. Itu pasti akan mendekati kematian. Pada saat hidup dan mati ini, Penatuanong segera membentuk segel dengan tangannya, dan kilatan cahaya spiritual menghantam alis boneka batu itu seperti kilat. Segera, boneka batu itu tampak berada di bawah mantra penahan, dan seluruh tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Tinju batu besar itu membawa kekuatan yang membuat jantung Chen Suzi bergetar, dan jaraknya hanya kurang dari tiga inci dari pusatnya. Alis. Angin kencang yang menakutkan sudah membuat alis Chen Suzi tergelitik. Segel di tangan Tetuanong tidak pernah berhenti, dan ketika dia membuat beberapa segel lagi, tubuh besar boneka batu itu langsung menyusut, dan akhirnya menjadi seukuran telapak tangan dan jatuh ke tangan Tetuanong. Adapun Chen Suzi, yang selamat dari malapetaka, wajahnya sudah pucat, dan tulang punggungnya menggigil. Chaotic Sword God Chapter 3515 Great Void Sword Formation Nong, Nong, Penatuanong, ini, dot ini, boneka batu ini juga ditinggalkan oleh Nenek Mo Yang Singhuan. Chen Suzi melihatnya, yang telah menjadi seukuran telapak tangan, dan sedang dipegang oleh Tetuanong boneka batu di tangannya sepertinya memiliki ketakutan yang tersisa. Petani tua itu menatap boneka batu itu dan terus melihatnya, cahaya di matanya berangsur-angsur menjadi cerah, dan dia berkata perlahan, Iya, boneka batu ini memang ditinggalkan oleh leluhur Singhuan saat itu, jika tidak ada tanggapan yang sesuai untuk kendalikan boneka batu ini untuk teknik rahasia, bahkan jika seorang murid dari Sekte Pedang Ziksiao menerobos dengan gegabuh, dia akan dibunuh tanpa ampun oleh boneka batu. Kecuali dia memiliki kekuatan yang sama dengan boneka batu, dia akan mati. Mendengar ini, wajah Chen Suzi menjadi jelek. Boneka batu ini adalah penghalang terakhir yang menjaga tempat ini, dan lantai sembilan harus menjadi lantai terakhir dari istana batu ini. Penatuanong melirik ke ruang ini, ekspresinya penuh emosi, saya ingin pada saat itu, kuil leluhur Singhuan masih merupakan jenis tempat suci tertinggi yang tidak dapat dijangkau oleh mataku, dan aku tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti, aku akan dapat berdiri di tingkat tertinggi dari kuil ini. Ayo pergi, ayo pergi dan lihat hal baik apa yang ditinggalkan leluhur Singhuan untuk kita, kata Penatuanong, dia meletakkan boneka batu itu ke dalam cincin luar angkasa, dan kemudian berjalan menuju ruang lantai sembilan. Tepat ketika dia baru saja berjalan beberapa langkah, ruang lantai sembilan bergetar hebat, ada gelombang hukum ruang angkasa yang berfluktuasi dengan keras, dan seluruh kekosongan lantai sembilan langsung kabur. Segera setelah itu, satu demi satu rantai tatanan ilahi terwujud dari kehampaan, membentuk formasi misterius yang sangat besar menyebar ke seluruh kehampaan, melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Formasi ini menyebar ke seluruh ruang istana batu. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Penatuanong tiba-tiba berubah, dia berhenti tiba-tiba dan berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Elder Farmer, apa yang terjadi? Chen Suzi berkata dengan suara yang dalam setelah dia baru saja pulih, rantai keteraturan ilahi yang terjalin dalam kehampaan tidak hanya membuat mereka berdua gemetar ketakutan, bahkan Jian Chen yang mengikuti diam-diam di sampingnya, ekspresinya menjadi pucat, bermartabat. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi di sini. Leluhur Singhuan tidak memberi tahu saya bahwa akan ada perubahan seperti itu, kata Penatuanong dengan suara yang dalam. Ini adalah niat membunuh yang mengerikan yang bahkan membuat Kaisar Abadi gemetar ketakutan. Mata Jian Chen juga berkedip, dan barisan pembunuhan di depannya membuatnya merasakan ancaman yang mematikan. Tapi segera dia sepertinya melihat sesuatu, dan hatinya tiba-tiba rileks. Formasi besar yang tersembunyi di kehampaan ini jelas ditinggalkan oleh Nenek Mo Yang Singhuan. Poin kuncinya adalah boneka batu yang menghalangi gerbang. Jika orang luar masuk ke tempat ini, itu berarti orang ini pasti sangat kuat, dan boneka batu itu tentu saja bukan tandingannya, dan dia akan ditekan atau dihancurkan secara paksa. Tapi begitu boneka batu dihancurkan atau ditekan dengan paksa, formasi besar yang tersembunyi di kehampaan akan meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan kemudian membuat seluruh kuil meledak sendiri dalam sekejap, melenyapkan semua makhluk hidup di kuil. Jika boneka batu itu diambil dengan cara yang benar, maka formasi besar yang mati bersama musuh ini tentu saja tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, kunci dari formasi ini terletak pada wayang batu. kekuatan formasi ini, saya khawatir itu bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga dari alam abadi-abadi. Merasakan kekuatan mengerikan dari formasi besar ini, Jian Chen diam-diam terkejut. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, formasi besar yang muncul dari kehampaan ini tiba-tiba runtuh dengan sendirinya, dan kemudian perlahan menghilang dari kehampaan. Misinya telah selesai, dan saat boneka batu itu dibawa pergi oleh Tetuanong dengan cara yang benar, itu setara dengan memicu fungsi penghancuran diri dari formasi besar ini. Dalam sekejap, niat membunuh besar yang menyelimuti Aula menghilang sepenuhnya. Penatuanong dan Chen Suzi menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Setelah menyadari bahwa itu adalah alarm palsu, mereka dengan cepat menyesuaikan pikiran mereka dan melanjutkan dengan kewaspadaan. Segera, ketika mereka sampai di ujung lantai sembilan, mereka melihat bunga iblis pemakan abadi raksasa di depan mereka. Hanya bunga dan batangnya yang tersisa, dan semua akarnya berubah menjadi abu. Angin bertiup kencang. Kekuatan bunga iblis pemakan abadi ini sudah ada di ranah kaisar abadi. Adapun tingkat alam kaisar abadi, sulit dilihat hanya berdasarkan tubuh yang layu. Tetapi pada saat berikutnya, satu-satunya bagian tubuh yang tersisa dari bunga iblis yang melahap keabadian ini mulai meleleh dari atas ke bawah, sedikit demi sedikit, dan debu di seluruh langit berhamburan dari langit, menumpuk lapisan tebal di atas tanah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bunga besar yang melahap peri ini melangkah ke jejak akar di depan dan benar-benar berubah menjadi gumpalan abu. Tidak ada bunga iblis pemakan abadi yang menghalangi garis pandang, sehingga beberapa orang tiba-tiba melihat singgah sana berdiri dengan tenang di belakang. Tahta itu kosong, tetapi ada deretan pedang giok kecil yang melayang di udara, bersinar terang, cahaya ilahi yang menyilaukan, diisi dengan energi pedang yang kuat, dan diisi dengan kekuatan hukum ruang. Setiap pedang kecil mengandung dua jenis kekuatan, hukum pedang dan hukum ruang. Dan di samping deretan pedang kecil ini, ada sebongkah batu giok yang mengambang. Sekilas Jian Chen mengenali bahwa slip giok ini digunakan untuk merekam informasi, dan segera menyelinap ke dalamnya dengan perasaan spiritualnya. Formasi pedang void hebat, melalui informasi yang terekam dalam slip giok, Jian Chen dengan cepat memahami fungsi pedang giok kecil ini. Pedang kecil ini seperti bendera formasi, dan bersama-sama mereka dapat membentuk formasi pembunuhan yang sangat besar. Formasi pedang kekosongan besar adalah formasi pembunuhan yang kuat yang dibentuk oleh kombinasi kendo dan hukum ruang angkasa, tetapi formasi pedang kekosongan besar yang lengkap membutuhkan 36 pedang giok kecil, dan hanya ada 20 di antaranya di sini. 18 Pedang Jian Chen membaca isinya dalam sekejap, matanya tertuju pada 20 pedang giok kecil yang melayang di atas singgah sana sejenak, dan kemudian pikirannya terkejut, dan dia langsung memikirkan saat dia baru saja memasuki Zixiao. Jian Zhong, dia menggunakan akal spiritualnya untuk menyelidiki rumah harta karun sekte tersebut, dan sebagai hasilnya, dia melihat peninggalan leluhur singhuan di rumah harta karun. Peninggalan itu adalah piring giok dengan bekas noda darah di atasnya, Jian Chen mengenali kupu-kupu giok pada awalnya, itu adalah senjata ilahi yang belum disempurnakan. Melihat pedang giok kecil ini sekarang, Jian Chen segera menemukan bahwa bahan kupu-kupu giok persis sama dengan pedang giok kecil ini. Formasi pedang void hebat ini seharusnya menjadi hal terkuat yang ditinggalkan Patriark Singhuan untuk sekte pedang Zixiao, tapi jelas, Patriark Singhuan belum punya waktu untuk sepenuhnya menyempurnakan 36 pedang giok kecil ketika saya keluar, saya mengalami kecelakaan. Ketika lelaki tua itu jatuh, dia pasti sedang memurnikan pedang giok ke-21, yang merupakan produk setengah jadi dalam bentuk piring giok. Jian Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, memikirkan leluhur Singhuan sampai saat terakhir hidupnya, dia masih mencoba yang terbaik untuk mengatur jalan keluar untuk sekte pedang Zixiao, dan dia merasa sedih di hatinya. 20 pedang giok kecil yang membentuk formasi pedang kekosongan besar akhirnya jatuh ke tangan Tetuanong. Setelah itu, beberapa orang mencari di sekitar ruang lantai 9. Setelah tidak menemukan apapun, ketiganya mundur dari aula batu satu demi satu. Setelah meninggalkan istana batu, Penatuanong dan Chen Suzi keduanya menghela nafas lega. Ketika mereka memikirkan panen dari perjalanan ini, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan bila kosong terlihat melesat di depan Chen Suzi dan Penatuanong dengan kecepatan secepat kilat. Segera, Chen Suzi dan Penatuanong merasakan semburan rasa sakit yang hebat, dan melihat telapak tangan keduanya telah dipotong, dan darah muncrat dengan liar. Ketika mereka berdua belum pulih dari rasa sakit dari telapak tangan yang terpotong, sebuah tangan diam-diam keluar dari kehampaan, dan tanpa tergesa-gesa melepas cincin interspatial dari telapak tangan mereka yang terpenggal. Dalam sekejap, speseling yang dikenakan oleh Elder Nong dan Chen Suzi berpindah tangan. Perubahan mengejutkan ini begitu tiba-tiba sehingga Penatuanong dan Chen Suzi sama sekali tidak siap, bahkan jika mereka memiliki petir penghancur abadi di tangan mereka, tidak ada waktu untuk mengaktifkannya. Sekarang cincin interspatial berpindah tangan, mereka bahkan tidak bisa menahan guntur dewa pemadam abadi. Kaisar Abadi Guzeng, Penatuanong menahan rasa sakit yang luar biasa dari pergelangan tangannya, matanya langsung merah, dan dia menatap lurus ke depan. Kaisar Abadi Guzeng, yang berpakaian putih dan memiliki temperamen yang lembut dan halus, perlahan muncul, menatap Chen Suzi dan Nong Fugui dengan senyum lembut di wajahnya. Chaotic Sword God Chapter 3516 Yao Zhu Xiandi Melihat Immortal Emperor Guzeng yang muncul di depannya, Nong yang lebih tua memiliki wajah penuh amarah dan meraum di tempat Kaisar Abadi Guzeng, Aku mempercayaimu dengan segala cara yang mungkin, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu tahu bahwa cincin luar angkasa ini seberapa penting sumber daya itu di Sekte Pedang Siksiao bagi kita? Melihat dua cincin interspatial yang jatuh ke tangan Immortal Emperor Guzeng, Elder Nong sangat marah dan wajahnya penuh keputusasaan. Dia terlalu meremehkan kemampuan Kaisar Abadi yang kuat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia memiliki petir penghancur abadi di tangannya, bahkan jika dia menghadapi Kaisar Abadi yang kuat, dia akan memiliki sarana untuk memeriksa dan menyeimbangkan. Akibatnya, hanya pada saat inilah dia dengan kejam menyadari bahwa di depan seorang Kaisar Abadi yang nyata, bahkan jika dia memegang petir pemadam abadi, dia tidak dapat mengancamnya sama sekali. Senior, tolong kembalikan dua cincin interspatial itu kepada kami, karena sumber daya di dalamnya sangat penting bagi sekte pedang siksiau kami. Chen Suzi juga berkata dengan suara yang dalam, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Jian Chen juga menatap Immortal Emperor Gai Zheng dengan tatapan kosong, tapi dia berdiri di belakang Elder Nong dan Chen Suzi dan tidak berkata apa-apa. Kaisar Abadi Gu Zheng sedang bermain dengan dua cincin luar angkasa yang berlumuran darah di tangannya, sinar kesadaran ilahi telah menembus ke dalamnya, seolah-olah dia mengagumi harta yang tiada taraf, dia terus berlama-lama di beberapa harta bernilai tinggi, merasa sangat bersemangat. Dia berkata dengan nada biasa, Anda juga tahu bahwa situasi Ziksiau Jianzong saat ini tidak optimis, dan daerah sekitarnya terus dipantau oleh empat kekuatan utama. Di bawah situasi yang parah ini, Anda mengatakan bahwa jika Ziksiau Jianzong diberikan sumber daya yang sangat besar ini yang akan membuat hati Kaisar Abadi manapun berdebar, apakah itu akan memberimu harapan atau keputusasaan untuk Sekte Pedang Ziksiau? Jadi, untukmu Sekte Pedang Ziksiau, sumber daya ini tidak hanya akan gagal untuk menyelesaikan kebutuhan mendesakmu, tetapi juga akan membuatmu jatuh ke dalam situasi yang lebih sulit. Apakah itu harapan atau keputusasaan? Ini adalah urusan Sekte Pedang Ziksiau kita sendiri. Sekarang, aku hanya berharap bahwa Senior Gu Zheng dapat melihat hubungan antara kamu dan Kaisar Abadi tertinggi Taihang dari Sekte tersebut, dan memberikan dua cincin ruang angkasa ini dan sumber daya di dalamnya dikembalikan kepada kita. Tentu saja, jika Kaisar Abadi Gai Zheng membutuhkannya, setengahnya dapat diambil, yang akan dianggap sebagai kesepakatan di antara kita, Penatuan Nong berkata dengan suara yang dalam. Demi Immortal Emperor Taihang, hahaha, Immortal Emperor Gai Zheng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membuat Chen Suzi dan Elder Nong bingung dan bingung. Lupakan saja, demi hubunganku dengan Taihang, aku akan meninggalkan beberapa sumber daya di dalam untukmu. Immortal Emperor Gai Zheng menunjukkan senyum aneh di mulutnya, dan segera melambaikan tangannya, dan segera sekumpulan botol batu giyok putih terbang dari ring luar angkasa. Penatuan Nong dan Chen Suzi tampak sedikit bahagia, meskipun mereka tidak dapat menyimpan semua sumber daya, jika mereka dapat memperoleh kembali sebagian darinya, itu akan lebih atau kurang menghibur, dan itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun. Tapi ketika mereka melihat botol giyok putih yang ditinggalkan oleh Immortal Emperor Gai Zheng, ekspresi mereka menjadi jelek lagi. Karena botol giyok putih ini sebenarnya adalah bagian dengan peringkat rendah di antara 100 ribu ramuan. Kaisar Abadi Gu Zheng hanya meninggalkan sebagian kecil dari ramuan tingkat rendah dan senjata abadi tingkat rendah ke Sekte Pedang Siksiao. Wajah Penatuan Nong dan Chen Suzi menjadi pucat lagi, tinju mereka terkepal erat, dan kemarahan yang luar biasa meletus di hati mereka. Namun sayangnya, berdiri di depannya adalah Kaisar Abadi yang kuat. Kaisar telah menyerahkan banyak hal kepada Anda, saya harap Anda dapat menjaga diri sendiri. Tentu saja, jika Anda tidak puas, Anda dipersilakan untuk datang ke keluarga Zheng Yi untuk menemukan Kaisar kapan saja. Kaisar Abadi Gai Zheng tampaknya orang yang berbeda, menjatuhkan kalimat dengan beberapa kata yang mengancam, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia meninggalkan bintang dengan bantuan hukum ruang, muncul di pintu keluar dalam kehampaan. Aku mengembalikan Guntur penghancur Abadi ini kepadamu, teman kecil Jian Chen, ini hanya masalah antara Kaisar ini dan Sekte Pedang Zixiao, dan tidak ada hubungannya dengan Ling Shizun, dan Kaisar ini tidak berniat menduduki imortal ini. Dela penghancur sama sekali, pikiran Rai. Guntur pembunuh dewa jatuh dari langit, melayang dengan mantap di depan mereka bertiga, dan Immortal Emperor Gai Zheng telah menghilang. Pada saat ini, bahkan jika Penatuanong ingin memobilisasi Mi Eksian Shen Lei untuk berurusan dengan Immortal Emperor Gai Zheng, sudah terlambat. Ah, aku benar-benar buta, bagaimana aku bisa mempercayaimu, seorang munafik yang memakai kulit yang benar, mungkin benar, kamu akan mati. Petani tua mengangkat kepalanya ke langit dan meraung marah, suaranya mengguncang langit dan bergema terus-menerus di seluruh bintang. Saat ini, ratusan juta makhluk yang hidup di bintang ini menatap ke arah gunung suci, dengan ketakutan di mata mereka. Penatuanong dan Chen Suzi sama-sama tenggelam dalam kehilangan besar, dan mereka tidak memperhatikan di pergelangan tangan Jian Chen bahwa gelang yang tampaknya terbuat dari tanaman merambat tiba-tiba bergerak, dan kemudian Jian Chen dengan ringan mengetuk gelang itu. Tanaman merambat menghilang jauh di bawah tanah. Ketika Penatuanong dan mereka bertiga keluar dari dunia Gerbang Perunggu, Kaisar Abadi Gai Zheng telah meninggalkan Sekte Pedang Ziksiao, dan bahkan penghalang ruang yang telah dia atur di sekitar Sekte Pedang Ziksiao menghilang. Elder Farmer, Suzerain, bagaimana situasi di dalam? Kartu Hall apa yang ditinggalkan leluhur Xing Huan untuk kita? Elder Nong, Suzerain, apakah leluhur Xing Huan meninggalkan kita dengan senjata yang dapat merevitalisasi Sekte? Segera setelah mereka bertiga keluar dari Gerbang Perunggu, semua murid inti yang berkumpul di sini mengajukan pertanyaan sekaligus, mata mereka berbinar, dan wajah mereka penuh antisipasi. Penatuanong dan Chen Suzi memiliki wajah muram, sejelek yang mereka inginkan, dan tidak mengatakan apa-apa. Sumber daya kultifasi besar-besaran, boneka batu di alam sembilan langit kerajaan abadi, formasi pedang dayan terdiri dari lima puluh artefak tingkat rendah, dan formasi pedang kekosongan besar terakhir, del ketika mereka memikirkan kehilangan ini, hati mereka berdarah. Ini awalnya milik Sekte Pedang Ziksiao, dan masing-masing dari mereka dapat digunakan sebagai harta karun sekte, tetapi sekarang, semuanya hilang. Kesenjangan besar di hati mereka membuat Penatuanong dan Chen Suzi tidak berminat untuk membalas para murid inti ini, dan bahkan Jian Chen yang mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi tidak peduli. Pada saat ini, Jian Chen telah kembali ke istana Tuan Mudanya sendiri, dan dia langsung mengaktifkan formasi istana untuk mencegah siapapun mengganggunya. Dia menggunakan sinar kekuatan primordial untuk menyulap sosoknya sendiri dan duduk bersilah di istana, sementara Dewa mengenakan baju besi Dewa Dungking, dan meninggalkan Sekte Pedang Ziksiao dengan tenang. Pada saat ini, Jian Chen menyembunyikan jejaknya dengan Heavenly Escape God Armor, dan mengejar Immortal Emperor Gai Zheng sepanjang hukum ruang. Immortal Emperor Gai Zheng baru saja pergi, dan dia tidak sengaja menyembunyikan jejak dan auranya, jadi mudah dilacak oleh Jian Chen. Namun, Jian Chen menemukan bahwa Kaisar Abadi Gai Zheng tidak kembali ke keluarganya, tetapi pergi ke arah lain. Jian Chen mengikuti sepanjang jalan, keduanya adalah Kaisar Abadi, keduanya pandai dalam hukum ruang, jadi kecepatan mereka sangat cepat, mereka melintasi satu dunia peridemi satu, melintasi setengah dari Gong Qing Tian dalam waktu yang sangat singkat. Pada akhirnya, Kaisar Abadi Gai Zheng memasuki pegunungan primitif dan berhenti di puncak tertinggi, seolah menunggu sesuatu. Jian Chen mengenakan Heavenly Dungion Armor dan bersembunyi tidak jauh dari Immortal Emperor Gai Zheng. Dia berencana untuk segera menyerang Immortal Emperor Gai Zheng, tetapi melihat bahwa Immortal Emperor Gai Zheng seperti ini, dia tidak dapat menahan mendorongan di dalam hatinya dan mengintai dengan santai perhatikan dalam kegelapan. Sekitar dua jam kemudian, aura alam Kaisar Abadi mendekat dari jauh dan dekat, dan datang dengan cepat dari ujung langit, melintasi jarak jauh hanya dalam sekejap, muncul di depan Kaisar Abadi Gai Zheng seolah-olah diteleportasi. Ini adalah pria parubaya di Xing Yi, dengan sosok kekar, dengan punggung bungkuk dan punggung harimau, setinggi dua kaki, ketika dia berdiri di sana, Immortal Emperor Gai Zheng yang kurus dan rapuh tiba-tiba menjadi lebih kecil. Klan Monster Dalam kegelapan, mata Jian Chen berkilat, dan dia bisa tahu sekilas bahwa Kaisar Abadi ini sebenarnya adalah binatang abadi, yang kekuatannya hampir sama dengan alam surga kelima Kaisar Abadi. Guai Zheng, apakah ada sesuatu yang penting? Mata Kaisar Abadi Yao Zhu menatap lurus ke arah Kaisar Abadi Guai Zheng dengan cahaya biru di matanya. Chaotic Sword God Chapter 3517 One Hit Kill Saudara Xiangshan, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Leluhur Singhuan dari Sekte Pedang Zixiao benar-benar meninggalkan beberapa backhand untuk Sekte Pedang Zixiao sebelum kejatuhannya. Kaisar Abadi Gu Zheng menghadapi Kaisar Abadi Yao Zhu menangkupkan tinjunya, sikapnya sangat sopan. Mendengar ini, Kaisar Abadi dari klan Monster yang dikenal sebagai Xiangshan mengerutkan kening. Tetapi tanpa menunggu Xiangshan bertanya, Kaisar Abadi Guai Zheng mengeluarkan dua cincin luar angkasa dan menceritakan pengalamannya di Sekte Pedang Zixiao secara mendetail. Di dalam dua cincin luar angkasa ini ada Singhuan leluhur tua menyimpannya saat itu. Tapi untungnya Guai Zheng mendapatkannya, jika tidak, jika hal-hal ini benar-benar jatuh ke tangan Sekte Pedang Zixiao, maka mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan empat kekuatan di sekitarnya. Kesadaran Xiangshan segera menembus ke dalam dua cincin ruang dengan senyum di wajahnya, tidak buruk, tidak buruk, Saudara Guai Zheng, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam masalah ini. Setelah leluhur kembali dari klan suci, saya pasti akan melakukannya letakkan ini izinkan saya memberitahu leluhur saya, Xiangzong kami tidak akan memperlakukan siapapun yang telah berkontribusi pada Xiangzong kami. Kalau begitu terima kasih, Saudara Xiangshan. Senyum di wajah Kaisar Abadi Guai Zheng semakin kuat, dan dia menyerahkan dua cincin ruang angkasa kepada Xiangshan, berkata, Saudara Xiangshan, periksa apakah ada yang Anda butuhkan di dalamnya, jika Anda perlu itu, ambil saja. Hahaha, Saudara Gu Zheng memiliki hati. Jika demikian, maka saya tidak akan sopan. Perasaan spiritual Xiangshan menembus ke dalam cincin ruang angkasa, dan berkata, formasi pedang kekosongan besar ini sangat kuat, tetapi sayang sekali seperangkat pedang ini formasinya tidak lengkap dan hanya setengah selesai, tampaknya Patriark Xinghuan tidak punya waktu untuk menyempurnakan formasi pedang ini saat itu, dan telah mengalami kecelakaan. Kecuali untuk formasi pedang kekosongan besar yang tidak lengkap, tidak ada yang layak untuk dilihat di sini, bahkan tidak ada satu pun pil ilahi tingkat tinggi. Tampaknya sumber daya yang ditinggalkan oleh leluhur Xinghuan untuk sekte saat itu masih dicadangkan. Apa? Sayangnya, meskipun formasi yang tidak lengkap memiliki kekuatan, itu masih terlalu lemah. Lupakan saja, saya akan mengambil set formasi pedang dayan ini, hak untuk memperebutkan senjata tajam untuk sekte. Lagipula, formasi ini membutuhkan 50 hanya seorang raja abadi yang terkenal yang dapat menggunakan kekuatannya, dan tidak ada gunanya bagimu untuk menggunakannya sebagai sebuah keluarga. Hahaha, saudara Xiangshan adalah penatua tertinggi dari sekte gajah raksasa. Matanya lebih tinggi dari atas. Secara alami, dia tidak menyukai sumber daya sekecil itu. Sekarang formasi pedang dayan dapat memasuki sekte gajah raksasa, itu adalah tentu saja afiliasi terbaiknya. Immortal Emperor Gai Zheng berkata sambil tersenyum. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan energi pedang yang ganas muncul secara diam-diam dari kehampaan, menusuk langsung dari belakang kepala Xiangshan. Xiangshan, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kelima di alam kaisar abadi, segera merasakan serangan diam-diam dari belakang, yang segera mengubah wajahnya, rasa dingin yang menusuk tulang muncul dari hatinya, dan dia akan segera menghindar. Namun, di bawah restu hukum ruang, energi pedang yang tiba-tiba ini begitu cepat sehingga melintasi jarak antara keduanya dalam sekejap, kekuatan kaisar abadi Wu Zongtian yang agung dari Xiangshan benar-benar terlambat untuk bergerak. Engah. Energi pedang yang menyilaukan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, menembus bagian belakang kepala Xiangshan tanpa ampun, dan kemudian keluar dari dahi di antara alis. Dalam sekejap, seluruh alis Xiangshan ditusuk, jiwanya hancur, dan tubuh serta jiwanya hancur total. Melihat cahaya pedang yang kuat yang muncul dari tengah alis Xiangshan, Immortal Emperor Gaizeng terkejut sesaat, kemudian wajahnya berubah drastis, dan pupil matanya menyusut seukuran mata jarum. Saat berikutnya, dia melarikan diri kekejauhan tanpa ragu-ragu, dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani tinggal untuk melihat siapa pembunuh Xiangshan itu. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Xiangshan dan dia sama-sama berada di alam lapisan surgawi kelima kaisar abadi, dalam pertarungan nyata, kekuatan Xiangshan hanya akan lebih unggul darinya. Akibatnya, bahkan orang sekuat Xiangshan terbunuh dalam sekejap, dan begitu dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, ini membuat Immortal Emperor Gaizeng sangat ketakutan. Dalam kehampaan, sosok Jianchen diam-diam muncul, dia mengenakan armor penjara bawah tanah surgawi, dan ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, membuat seluruh sosoknya terlihat sangat buram. Jika dia bisa melihat barisannya melalui kekosongan yang kabur ini, dia akan menemukan bahwa apa yang dia gunakan saat ini bukanlah penampilan aslinya. Dia sangat berhati-hati, bahkan jika dia bersembunyi dalam kegelapan untuk melakukan pembunuhan, dia akan menyamarkan identitasnya untuk mencegah orang-orang dengan kekuatan gaib yang besar melihat masa lalu melalui kekuatan supernatural perjalanan waktu. Dengan gerakan dari Jianchen, tubuh Siang San segera disingkirkan olehnya, dan kemudian dia menghapus semua jejak yang tertinggal di sini dengan sarana Kaisar Abadi, dan segera mengejar Kaisar Abadi Gai Zeng. Di depan, Kaisar Abadi Gai Zeng melarikan diri dengan gila-gilaan, hukum spasial langit kelima di alam Kaisar Abadi membuatnya sebanding dalam kecepatan dengan orang yang kuat di langit alam yang mulia abadi. Kaisar Abadi Gai Zeng tidak langsung kembali ke keluarganya, tetapi melarikan diri ke gunung yang dalam dan hutan tua, lalu berteleportasi langsung ke gua alami di dalam gunung dengan hukum ruang angkasa, dan mengatur formasi tersembunyi di sekitarnya secepat mungkin, dan kemudian berkumpul semua nafas tetap tak bergerak dalam formasi besar. Siang San meninggal, Siang San benar-benar mati, dan dibunuh oleh pria kuat misterius di depan mataku. Dia adalah penatua tertinggi dari Sekte Gajah Raksasa, dan dia menikmati status yang sangat tinggi di Sekte Gajah Raksasa. Siapa orangnya di balik ini? Siapa yang berani menyerang Kaisar Abadi dari Sekte Gajah Raksasa, apakah dia tidak tahu kengerian dari Sekte Gajah Raksasa? Dalam formasi besar, Kaisar Abadi Gai Zeng terlihat sangat serius, dan wajahnya menjadi lebih pucat, seorang penatua tertinggi meninggal di Sekte Abadi Gajah Raksasa, dan dia tahu persis apa artinya. Ini adalah peristiwa besar yang menembus langit. Ledakan. Tiba-tiba, raungan datang, dan formasi tersembunyi yang diatur oleh Immortal Emperor Gai Zeng langsung pecah, dan sosok buram langsung jatuh ke mata Immortal Emperor Gai Zeng. Orang ini adalah Jian Chen secara mengesankan. Wajah Immortal Emperor Gai Zeng berubah drastis, dan dia akan terus menggunakan hukum ruang untuk melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tetapi pada saat ini, pedangki yang kuat jatuh seketika, menghancurkan kehampaan, mengubah ruang menjadi kegelapan dalam sekejap, dan ruang berfluktuasi sangat tidak stabil. Di bawah ruang yang rusak ini, Kaisar Abadi Gai Zeng tidak dapat melarikan diri dengan hukum ruang untuk sementara waktu. Di depanku, itu adalah usaha yang sia-sia untuk membujukmu melepaskan ide melarikan diri. Suara Jian Chen keluar, dan di bawah penyamarannya yang disengaja, itu menjadi suara seorang lelaki tua, lemah. kulit immortal Emperor Gai Zeng berubah lagi dan lagi, setelah perjuangan singkat, dia berhenti melarikan diri, menangkupkan tinjunya dengan hormat dan memberi hormat pada Jian Chen, dan berkata, Junior Gai Zeng, saya ingin tahu apakah ada yang bisa saya lakukan untuk senior. Chaotic Sword God Chapter 3518, Tai Hang Kaos of Death. Tolong! Mendengar ini, Jian Chen menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata, mungkin, kamu juga pembangkit tenaga listrik surga kelima kaisar abadi, apakah kamu begitu lemah sehingga kamu merendahkan diri begitu bertemu. Jika kamu ingin memiliki tulang punggung, kamu harus hidup dulu. Jika kamu kehilangan nyawamu, apa gunanya tulang punggung dan martabat? Kekuatan senior telah meyakinkan Gai Zeng di dalam hatinya. Jika dia tunduk pada seorang pria yang kuat seperti senior, merupakan suatu kehormatan bagi Gai Zeng untuk menundukkan kepalanya kepada Chen Chen. Kaisar abadi Gai Zeng berkata tanpa tersipu dan detak jantung, dia menundukkan kepalanya dan menatap Jian Chen secara diam-diam, tetapi pikirannya dengan cepat memikirkan semua pria kuat yang dia kenal, diam-diam menebak identitas Jian Chen. Untuk bertahan hidup, kamu bahkan tidak harus menyerahkan martabat dan tulang punggungmu. Gai Zeng, aku meremehkanmu. Jian Chen berdiri di depan Immortal Emperor Gai Zeng dengan tangan terlipat, dan sarkasme dalam kata-katanya tidak tersamarkan. Seolah-olah kaisar abadi Gai Zeng tidak mendengar implikasi dari kata-kata Jian Chen, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, senior dapat langsung membunuh Xiang Shen, ahli alam surga kelima kaisar abadi, kekuatannya begitu kuat sehingga Gai Zeng bersedia untuk sujud. Tapi dengan kekuatan senior, jika dia benar-benar ingin membunuh Gai Zeng, dia mungkin akan mati juga. Tapi sekarang, alih-alih mengambil tindakan terhadap Gai Zeng, senior mengatakan beberapa kata yang tidak berarti, jadi Gai Zeng menebak bahwa dalam benak senior, Gai Zeng mungkin juga orang yang berguna. Jadi di sini, Gai Zeng bisa membuat janji kepada senior, selama senior bersedia melepaskan Gai Zeng, Gai Zeng bersedia melakukan yang terbaik untuk senior. Berbicara tentang ini, Gai Zeng membungkukan tubuhnya dan membungkuk dalam-dalam pada Jian Chen. Begitu kamu bekerja untukku, itu setara dengan berlindung di keluarga Fengku. Kamu harus memikirkannya dengan jelas, kata Jian Chen. Keluarga Feng, mungkinkah keluarga Feng dari alam surga angin ekstrim? Kaisar abadi Gai Zeng terkejut, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Jian Chen, cahaya di matanya berdetak kencang. Lalu menurutmu keluarga Feng mana yang berani langsung membunuh seorang kaisar abadi dari sekte gajah raksasa? Jian Chen berkata tanpa komitmen, meskipun dia tidak secara langsung mengakuinya, tetapi itu membuat immortal emperor Gai Zeng mengkonfirmasi tebakannya. Karena senior adalah anggota keluarga Feng, mengapa dia tiba-tiba membunuh tetua agung dari sekte gajah raksasa? Tapi sejauh yang junior ini tahu, keluarga Feng dari Gale Heaven Realm tidak ada hubungannya dengan gajah raksasa. Sekte, kaisar Zeng Sian bertanya dengan ekspresi bingung. Itu hanya dangkal. Baiklah, jangan banyak bertanya. Mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu. Mungkin, sudah waktunya untuk membuat pilihanmu. Jian Chen menatap Jian Chen dengan mata tajam. Wajah immortal emperor Gai Zeng tiba-tiba menjadi mendung, dan hatinya sangat kontradiktif. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan terlibat dalam pusaran pertarungan antara dua raksasa dengan kebetulan seperti itu, tetapi dia hanya menyaksikan Xiang Shen dengan matanya sendiri. Setelah kematian kaisar abadi, dia tahu sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui, dan dia tidak bisa kabur. Setelah jeda singkat, kaisar abadi Gai Zeng akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, oke, junior ini bersedia untuk berdiri di samping keluarga Feng dan melayani keluarga Feng dengan kekuatan seekor anjing. Tidak sesederhana itu untuk bergabung dengan Feng klan saya. Dengan kekuatan Anda di alam kaisar abadi, Anda setidaknya harus menghadirkan kepala ahli alam berdaulat abadi Sekte Pedang Ziksiao untuk menunjukkan tekat Anda, kata Jian Chen. Kaisar abadi Gai Zeng tiba-tiba berubah menjadi wajah pahit, dan berkata dengan wajah bermasalah, senior, sekarang hanya ada dua raja abadi di seluruh Sekte Pedang Ziksiao, dan di tangan mereka juga ada guntur dewa abadi yang dapat membunuh kaisar abadi. Selain itu, ada beberapa orang kuat yang merawat mereka secara rahasia, dan jika Zeng-Zeng bergegas ke pintu dengan gegabuh, dia takut akan menimbulkan masalah besar bagi keluarga Feng. Untuk permintaan aneh Jian Chen, kaisar abadi Gai Zeng tidak meragukannya, karena keluarga Feng memiliki dendam terhadap Sekte Pedang Ziksiao, yang telah lama menjadi rahasia di kalangan atas dunia peri. Selain itu, Yang Muliani Feng dari keluarga Feng, setelah mengalami rasa sakit kehilangan tahun itu, juga telah mengalami perubahan besar dalam temperamen, dan merupakan wanita gila yang terkenal di dunia peri. Yah, meskipun ini masuk akal. Tetapi jika Anda ingin bergabung dengan keluarga Feng saya, Anda harus memiliki sertifikat persetujuan, karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhurnya sendiri. Jian Chen menatap Immortal Emperor Gai Zeng dengan mata tajam, matanya mata berangsur-angsur menjadi lebih tajam, dan dia berkata dengan dingin, Guai Zeng, kamu adalah orang yang bijaksana, menurutku kamu tidak ingin menjadi musuh keluarga Feng, kamu tahu apa konsekuensinya. Immortal Emperor Gai Zeng berkeringat dingin ketika mendengarnya, dan berkata dengan wajah pucat, bisakah kamu mengubah jalan? Meskipun aku tidak bisa mengambil kepala Kaisar Zixiao Sword Sek sekarang, aku telah berpartisipasi dalam tindakan melawan Sekte Pedang Zixiao sebelumnya. Kaisar abadi yang kuat dari Sekte Pedang Zixiao, meskipun dia tidak dibunuh olehku, tetapi dia mati secara tidak langsung di tanganku. Benarkah? Mari kita dengarkan. Mata Jian Chen berkilat dingin. Orang ini adalah saudara angkatku saat itu, dan juga Immortal Emperor Taihang, salah satu dari tiga kaisar besar abadi dari Sekte Pedang Zixiao. Pada saat itu, Immortal Emperor Taihang meninggalkan Sekte Pedang Zixiao dengan sekelompok murid Sekte, dan berencana untuk pergi ke surga lain untuk menyembunyikan namanya dan melayani sebagai murid Sekte Pintu meninggalkan beberapa kayu bakar Taihang mengucapkan selamat tinggal kepada saya sebelum pergi, jadi saya adalah satu-satunya yang tahu tentang itu, dan kemudian saya mengungkapkan keberadaan kaisar abadi Taihang, yang menyebabkan hancurnya rencana kebakaran Sekte Pedang Zixiao. Senior, saya bertanya-tanya apakah masalah ini dapat digunakan sebagai sertifikat nominasi untuk bergabung dengan keluarga Feng. Immortal Emperor Geizeng menatap Jian Chen dengan agak gugup. Jian Chen tidak berbicara, tetapi berdiri di sana dengan tenang memperhatikan Immortal Emperor Geizeng. Dia hanya menatap kaisar abadi Geizeng sepanjang waktu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada ekspresi di wajahnya, kaisar abadi Geizeng tampak ketakutan dengan mata dingin itu. Senior, apakah ada pertanyaan? Immortal Emperor Geizeng tampak bingung. Tidak masalah, kata Jian Chen ringan. Kaisar abadi Geizeng menghela nafas lega, tetapi pada saat ini, Jian Chen tiba-tiba melambai padanya. Tanpa peringatan apapun, pedang ki yang kuat langsung mengabaikan tubuhnya, muncul dari udara tipis di tubuh Immortal Emperor Geizeng, dan kemudian meledak di tubuhnya, pedang ki yang kuat itu langsung memotong organ dalam Immortal Geizeng menjadi berkeping-keping. Seluruh tubuhnya hancur seketika, menyebabkan tubuhnya ambruk ke tanah. Engah. Immortal Emperor Geizeng membuka mulutnya dan memuntahkan kabut darah, wajahnya menjadi pucat seperti kertas dalam sekejap. Selain itu, ada energi pedang di tubuhnya yang mengalir ke atas, menembus otaknya dengan kekuatan seperti itu, dan menusuk jiwanya dengan keras. Rasa sakit Yuan Shen membuat Kaisar abadi Geizeng tidak tahan lagi, dan tidak bisa menahan jeritan yang menyedihkan. Pada saat ini, dua per tiga dari roh primordialnya hancur. Pedang pembunuh tanpa bayangan Jian Chen biasanya digunakan untuk melompati barisan untuk bertarung melawan-lawan yang lebih kuat dari dirinya, dan jarang digunakan untuk menghadapi keberadaan yang lebih lemah dari dirinya. Oleh karena itu, Kaisar abadi Geizeng diserang oleh pedang pembunuh Maut Wuying, dan langsung kehilangan sebagian besar hidupnya, hampir jatuh di tempat. Mengapa? Mengapa? Saya dengan jelas setuju untuk bergabung dengan keluarga Feng. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Kaisar abadi Geizeng berteriak dengan enggan sambil menahan rasa sakit yang parah. Jian Chen menatap Kaisar abadi Geizeng dengan tatapan dingin, dan berkata sambil mencibir, sebenarnya, saya bukan dari keluarga Feng. Identitas asli saya adalah murid dari sekte pedang Zixiao. Anda menjebak penatua tertinggi dari pedang Zixiao Sek, Anda berkata, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi? Wajah Immortal Emperor Geizeng membeku, kata-kata Jian Chen sepertinya berdampak parah padanya, dan untuk sesaat dia melupakan rasa sakit yang merobek jiwanya. Tapi tanpa menunggu dia untuk memikirkannya, Jian Chen memotong kepala Immortal Emperor Geizeng dengan jari dan pedangnya, dan gumpalan energi pedang memotong roh primordial Immortal Emperor Geizeng menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Chaotic Sword God Chapter 3519 Lost and Found Segala sesuatu yang diambil Kaisar abadi Guizeng dari tetua Nong dan Chen Suzi dikembalikan ke tangan Jian Chen. Dan selain sumber daya ini yang awalnya milik Sekte Pedang Malam Ungu, Jian Chen juga memperoleh dua cincin ruang ekstra, yang merupakan milik Kaisar abadi Guizeng dan Kaisar abadi Siang Shen dari Sekte Gajah Raksasa. Segala sesuatu yang dimiliki oleh dua Kaisar abadi yang agung ini lebih murah daripada Jian Chen. Namun, dengan tabungan Jian Chen saat ini, dia telah lama mengabaikan kekayaan pusat kekuatan Kaisar abadi, oleh karena itu, untuk dua cincin luar angkasa tambahan, dia hanya melihat item di dalamnya, dan kemudian meletakkan cincin luar angkasa ini disingkirkan. Setelah itu, Jian Chen membawa Kepala Kaisar abadi Guizeng ke kuil Kaisar abadi Taihang, dia langsung pergi ke tingkat tertinggi kuil, dan menempatkan Kepala Kaisar abadi Guizeng di depan tubuh Kaisar abadi Taihang. Senior Taihang, saya khawatir Anda tidak pernah meragukan saudara angkat Anda sampai saat-saat terakhir hidup Anda. Faktanya, saudara angkat Anda yang paling terpercaya mungkin adalah pelakunya yang menyebabkan identitas dan keberadaan Anda bocor. Jian Chen memandangi tubuh imortal Emperor Taihang dan mendesah pelan. Senior Taihang, dan semua murid dari sekte Pedang Siksiao yang dimakamkan di sini, yakinlah, tidak akan lama lagi semua orang dapat kembali ke sekte dengan cara yang adil dan jujur. Dia bergumam pada dirinya sendiri pada mayat Kaisar abadi Taihang, dan akhirnya membungku dalam-dalam kepada Kaisar abadi Taihang sebelum meninggalkan kuil. Selanjutnya, Jian Chen mengeluarkan cincin interspatial Chen Suzi dan Penatuan Nong, membalik tangannya, dan mengeluarkan boneka batu di dalamnya untuk mempelajarinya. Boneka batu ini membutuhkan kristal peri lima warna untuk menunjukkan kekuatan utamanya, dan kekuatan tertinggi harus berada di tingkat surga ketiga dari alam Kaisar abadi. Untuk sekte Pedang Siksiao pada tahap ini, boneka batu ini bisa dikatakan sebagai harta karun sekte. Selanjutnya, Jian Chen mengeluarkan Dayan Suot Array, dan melihat lima puluh artefak tingkat rendah melayang di udara, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan dan gemilang. Dia melakukan studi umum tentang formasi Pedang Dayan, dan akhirnya menentukan bahwa rangkaian formasi pedang ini tidak banyak berguna bagi sekte Pedang Siksiao pada tahap ini. Untuk formasi ini, diperlukan lima puluh ahli di alam Raja Abadi untuk menunjukkan kekuatannya. Sekte Pedang Siksiao saat ini bahkan tidak memiliki lima puluh murid inti dari alam mendalam sembilan surga, belum lagi lima puluh Raja Abadi. Akhirnya, Jian Chen mengeluarkan dua puluh pedang Giyok kecil dari cincin luar angkasa. Pedang kecil ini adalah dasar dari Great Void Sword Array. Adapun formasi Pedang Void Besar, karena dapat ditempatkan di lantai sembilan oleh Patriark Xing Huan sebagai final, peringkatnya secara alami harus berada di atas formasi Pedang Dayan. Sayang sekali formasi pedang Void Besar tidak lengkap, dan hanya 20 dari 36 pedang Giyok kecil yang diperlukan untuk membentuk formasi telah muncul. Meskipun formasi pedang kekosongan besar ini tidak lengkap, dengan 20 pedang Giyok kecil, formasi juga dapat diatur dengan sederhana, tetapi kekuatannya akan turun banyak. Selain itu, formasi pedang kekosongan besar ini juga sangat nyaman untuk diaktifkan. Tidak memerlukan orang yang bertanggung jawab untuk menjadi sangat kuat. Selama ada cukup kristal ilahi untuk memberikan energi yang cukup, kekuatan formasi ini dapat ditampilkan. Sekte pedang Ziksiao memiliki gunung pengumpul roh. Dengan kecepatan di mana gunung pengumpul roh mengumpulkan energi spiritual, itu mungkin tidak dapat mendukung satu set lengkap formasi pedang kekosongan besar. Susunan pedang, kekuatan gunung mengumpulkan roh sudah cukup. Setelah melakukan beberapa penelitian tentang sumber daya di dua cincin luar angkasa, Jian Chen akhirnya mengambil formasi pedang dayan yang tidak berguna untuk sekte pedang Ziksiao dan sisa sumber daya yang berguna untuk sekte pedang Ziksiao dibiarkan utuh. Pada saat ini, seluruh sekte dari sekte pedang Ziksiao yang terletak di domain pedang Ziksiao dipenuhi dengan suasana yang bermartabat. Semua murid berpangkat tinggi sudah tahu apa yang terjadi di dalam gerbang perunggu. Kaisar Abadi Gai Zheng mengambil semua sumber daya yang besar untuk keturunan sekte yang segera memberikan pukulan berat bagi semua murid. Sekte pedang Ziksiao hari ini, seluruh sekte menjadi suram, terutama Nong yang lebih tua, yang tampaknya menjadi lebih tua dalam sekejap, dan rasa menyalahkan diri sendiri dan penyesalan yang mendalam terjerat di dalam hatinya. Saya seorang pendosa, saya adalah pendosa terbesar di sekte ini. Tetua Nong menangis terseduh-seduh, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia mungkin mengundang Kaisar Abadi, tetapi pada akhirnya dia memikat serigala ke dalam ruangan, tidak hanya dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia bahkan menggunakan beberapa kristal abadi yang tersisa ketika dia membuka formasi pelindung sekte. Saya benar-benar kehilangan istri saya dan kehilangan pasukan saya. Chen Suzi duduk bersila di kuil Ziksiao, kemarahan di wajahnya telah menghilang, dan dia terlihat sangat tenang, kecuali sepasang mata yang dalam berkedip dari waktu ke waktu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tepat ketika murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte pedang Ziksiao tenggelam dalam kerugian besar, tiba-tiba, aura besar milik pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Abadi meresap dari langit dan bumi. Momentum ini begitu kuat sehingga jelas sudah berada di puncak tahap tengah alam Kaisar Abadi, dan bahkan telah memasuki tahap akhir dari alam Kaisar Abadi. Tepat ketika aura ini keluar, ekspresi leluhur alam Kaisar Abadi dari empat kekuatan terdekat semuanya berubah, karena aura besar yang menyelimuti sekte pedang Ziksiao membawa perasaan besar di hati mereka berempat tekanan. Apa yang Guzeng lakukan telah diketahui oleh Kaisar ini, dan karena hubungan antara Kaisar ini dan sekte pedang Ziksiao, aku dengan sengaja mengambil tindakan untuk memulihkan apa yang telah kamu ambil. Sebagai hadiah, Kaisar ini singkirkan formasi pedang Dayan, dan mengembalikan sisanya kepada Anda, saya harap Anda sekte pedang Ziksiao dapat memanfaatkannya dengan baik. Suara agung datang dari langit, dan segera dua cincin luar angkasa jatuh dari langit, dan akhirnya mendarat di puncak utama dan melayang di udara. Saat berikutnya, seberkas cahaya pedang terbang dari gunung belakang seperti bintang jatuh, dan nong yang lebih tua muncul di puncak utama dengan wajah penuh kegembiraan, dan kemudian Chen Suzi juga berjalan keluar dari kuil Ziksiao dengan ekspresi terkejut. Titik. Terima kasih senior, terima kasih telah memulihkan apa yang hilang dari kami. Saya tidak tahu nama Anda sehingga kami, sekte pedang Ziksiao, dapat membalas Anda di masa depan. Penatuanong segera membungkuk ke langit dan memberi hormat, hatinya bersemangat dan wajahnya penuh syukur. Sumber daya yang begitu besar tiba-tiba hilang dan pulih, yang membuat Penatuanong merasa tidak nyata, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi. Namun, tidak ada lagi suara dari langit, dan setelah orang kuat misterius dalam kegelapan meninggalkan dua cincin luar angkasa, aura besar yang menembus langit diam-diam menghilang, tampaknya meninggalkan tempat ini. Orang ini tentu saja Jian Chen, dia menyamar dengan topeng ilusori monster klan, mengembalikan Space Ring dengan identitas palsu, dan kemudian meninggalkan Zixiao Swat Domain dengan hukum Space. Selama proses ini, dia tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, sampai setelah melintasi jarak beberapa negeri dongeng, dia tiba-tiba mengenakan baju besi Dewa Duntian, dan seluruh tubuhnya menghilang di langit dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak. Dengan sampul armor Dewa Duntian, Jian Chen kembali ke sekte Pedang Zixiao tanpa ada yang menyadarinya, dan muncul langsung di Istana Tuan Muda Sekte. Pada saat yang sama, avatar primordial yang dia tinggalkan di Istana Penguasa Muda segera kembali ke jati dirinya, dan kemudian berjalan keluar dari Istana Penguasa Muda, memasang ekspresi terkejut dan langsung menuju ke puncak utama. Pada saat ini, di puncak utama Sekte Pedang Zixiao, Pena Tuan Nong, yang baru saja menghitung cincin luar angkasa, berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya, sementara ekspresi Tuan Chen Suzi sedikit jelek. Karena set formasi Pedang Dayan yang dia pasang di cincin luar angkasa telah hilang. Ayo, mari kita bagi ramuan ini terlebih dahulu, jangan khawatir, semua orang punya bagian. Pena Tuan Nong dalam suasana hati yang baik, mengeluarkan sebotol ramuan dari cincin luar angkasa dan mengutamakan murid inti Pedang Zixiao Sekte. Adapun Sekte Pedang Malam Ungu, banyak murid memiliki ekspresi gembira, dan hanya beberapa murid individu yang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Siapa kaisar abadi ini yang berani membantu Sekte Pedang Zixiao secara terang-terangan? Apakah dia tidak takut terkontaminasi dengan karma besar? Di gunung dekat puncak utama, Jiangnan dari keluarga Jiao Tian Jiang menatap ke arah puncak utama, membuat suara berbisik. Dengan kekuatan Istana Iblis Hitam kita, kita hanya bisa memberikan bantuan kecil kepada Sekte Pedang Zixiao secara diam-diam, tetapi orang kuat ini sangat berani, siapa orang ini? Dia tidak takut menyebabkan masalah besar. Tetapi mengingat situasi saat ini dari Sekte Pedang Zixiao, mereka tiba-tiba memperoleh sejumlah besar sumber daya, dapatkah mereka benar-benar menyimpannya. Jing Yao dari Istana Setan Hitam juga berdiri di bukit lain, alisnya mengerutkan kening, dengan sedikit ketidakpedulian. Kekhawatiran. Chaotic Swatgat Chapter 3520 Different Opinions Kecuali Jing Yao dari Istana Setan Hitam dan Jiangnan dari keluarga Jiang, pendeta lainnya menunjukkan ketidakpedulian terhadap semua yang terjadi di Sekte Pedang Zixiao. Mereka memiliki beberapa pemahaman tentang situasi Sekte Pedang Zixiao, dan mereka memahami bahwa jika sumber daya yang diperoleh Sekte Pedang Zixiao melebihi batas tertentu, itu akan sering membawa segala macam masalah. Setelah sumber daya yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang Singhuan hilang dan pulih, Sekte Pedang Zixiao akhirnya berhenti mengkhawatirkan sumber daya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, formasi penjaga Sekte Pedang Zixiao telah beroperasi dengan kecepatan penuh selama periode ini, membentuk kemampuan perlindungan yang kuat yang menghalangi kesadaran empat Kaisar Abadi di sekitarnya. Untuk sesaat, Nenek Moyang Alam Kaisar Abadi dari empat kekuatan utama semuanya tampak bermartabat, kesadaran spiritual mereka menyatu dalam kehampaan, berkomunikasi melalui transmisi suara, dan berspekulasi tentang berbagai kemungkinan. Kaisar Abadi pertama Gai Zeng pergi ke Sekte Pedang Zixiao, tetapi tidak lama setelah Kaisar Abadi Gai Zeng pergi, Kaisar Abadi yang lebih kuat tiba-tiba datang. Apa yang terjadi di Sekte Pedang Zixiao? Segera kerahkan Anzi kita yang bersembunyi di Zixiao Jianzong, kita harus mencari tahu apa yang terjadi di dalam. Menurut pendapat saya, mari kita jelaskan situasi di Sekte Pedang Zixiao ke atas. Dua Kaisar Abadi pergi ke Sekte Pedang Zixiao satu demi satu, dan kekuatan mereka lebih kuat dari kita. Masalah ini jelas di luar jangkauan penanganan kita. Kamu tidak bisa begitu saja pergi ke atasan ketika kamu menghadapi sedikit masalah. Bukannya kamu tidak tahu bahwa atasan tidak cocok untuk tampil terlalu banyak. Sekarang hanya ada dua Kaisar Abadi. Sebelumnya kita bisa mengetahui seluk-beluk masalah ini, kita tidak boleh dengan mudah mengganggu atasan. Biarkan Anzi menanyakan informasinya terlebih dahulu. Pada saat ini, di puncak utama Sekte Pedang Zixiao, di Kuil Zixiao, Tetuanong, Chen Suzi, Jian Chen, dan semua murid inti dari Sekte tersebut telah berkumpul bersama. Semua mata tertuju pada Penatuanong dan Chen Suzi. Saya melihat wajah mereka berdua jelek, dan masih ada sedikit kemarahan di wajah mereka, seolah-olah mereka mengalami ketidakbahagiaan. Pada saat ini, Penatuanong memecah ketenangan di Aula, dan berkata dengan suara berat, tujuan mengumpulkan semua orang saat ini adalah untuk bersama-sama membahas peristiwa besar yang dapat menentukan nasib Sekte. Mengenai masalah ini, lelaki tua itu bernegosiasi dengan Tuan Tanah sebelumnya. Alih-alih membuat keputusan, ada beberapa pertengkaran yang tidak menyenangkan. Mendengar ini, banyak murid inti yang hadir mau tidak mau saling memandang, dan banyak dari mereka merasa luar biasa. Karena di Zongmen, Penatuanong terkenal banyak bicara, acu-ta'acu terhadap ketenaran dan kekayaan, dan tidak memperebutkan kekuasaan, pada dasarnya dia tinggal di gunung belakang dan berkultivasi dengan tenang, dan jarang memperhatikan urusan penting Zongmen. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di Sekte Pedang Malam Ungu bahwa seseorang dengan temperamen seperti Penatuanong akan benar-benar bertengkar dengan suserain Chen Susi. Penatuanong melanjutkan, kali ini di ruang rahasia leluhur Singhuan, kami memang telah memperoleh banyak hal, terutama beberapa senjata berat yang ditinggalkan oleh leluhur, yang membuat Sekte Pedang Ziksiao kami tiba-tiba memiliki kemampuan untuk melawan daerah sekitarnya. Itu kemampuan dari empat kekuatan utama. Dan senjata berat ini, menurut arti lelaki tua itu, digunakan untuk melawan empat kekuatan di sekitarnya dan memenangkan sedikit martabat untuk Sekte Pedang Ziksiao kita. Mendengar ini, banyak murid inti bersorak dan memerah kegirangan, karena mereka sudah terlalu lama menantikan hari ini. Ada juga beberapa murid inti yang khawatir, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Adapun Jian Chen, dia acu-ta'acu, duduk di sana seolah-olah jiwanya terbang ke langit, tampak linglung. Petani yang lebih tua melirik Tuan Chen Susi, dan kemudian berkata kepada para murid di lapangan dengan wajah jelek, niat Tuan adalah untuk menjual semua senjata berat yang ditinggalkan nenek moyang kita dengan imbalan beberapa kebutuhan kultivasi. Sumber daya Chen Susi adalah penguasa Sekte dan pembuat keputusan tertinggi dari Sekte Pedang Ziksiao. Berbicara secara logis, Tuan memiliki hak untuk membuang senjata berat ini. Tapi ini adalah harta yang ditinggalkan oleh leluhur. Jika mereka dijual seperti ini, orang tua itu benar-benar tidak mau. Itulah mengapa saya memanggil semua murid di sini hari ini untuk melihat apa yang dipikirkan semua orang. Setelah selesai berbicara, Tuan Nong tetap diam. Dan murid inti di bawah semua terkejut, harta yang baru saja diperoleh cukup untuk melawan empat kekuatan utama akan dijual. Ini membuat otak banyak orang tidak responsif. Pena Tuan Nong, saya mengerti perasaan Anda. Nyatanya, saya sangat enggan membuat keputusan seperti itu. Jika Anda tidak melakukan ini, saya, Sekte Pedang Ziksiao, akan berada dalam masalah besar. Pada saat ini, Chen Suzi berbicara, dan dia melihat ke bawah ke murid inti di bawah. Dia berkata dengan suara yang dalam, alasan menjual senjata berat ini adalah untuk menjaga situasi keseluruhan. Meskipun kami menyimpan senjata berat ini, kami mungkin dapat melawan Sekte Abadi Pedang Kekaisaran, Sekte Abadi Rubah Hijau, dan Sekte Abadi Sanyang. Zong dan Cixia Sian Zong. Mungkin semua murid tahu bahwa musuh terbesar Sekte Pedang Ziksiao kita bukanlah empat kekuatan utama di sekitar sini, jika tidak, tiga leluhur besar Sekte kami dan banyak penatua akan jatuh satu per satu. Jadi, Sekte Pedang Ziksiao kita tidak bisa melawan empat kekuatan di sekitarnya, tidak hanya tidak bisa bertarung, tapi kita harus terus menggunakan yang lemah. Kekuatan dalam kegelapan untuk melawan satu sama lain. Perhatian. Saya harap murid-murid saya dapat memahami niat baik Sekte ini. Lagi pula, Penatua Nong adalah senior tua di Sekte kami. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Sekte ini benar-benar tidak ingin membuat masalah dengan Penatua Nong. Saya mendukung pendekatan susrain. Dengan menjual harta karun yang berat, kita dapat memperoleh sumber daya yang besar. Setidaknya itu akan membuat Sekte Pedang Ziksiao kita tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk waktu yang lama. Dan kita sama sekali tidak berguna untuk melawan empat besar pasukan. Akhir, segera setelah Chen Suzi selesai berbicara, seorang murid inti mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Demi situasi keseluruhan, murid itu juga setuju dengan keputusan susrain. Jual kentut, ini peninggalan leluhur untuk kita para murid muda. Jika dijual, lalu wajah apa yang harus kita temui leluhur? Saya mendukung Penatua Nong, Penatua Nong. Kami telah cukup diintimidasi tahun-tahun ini. Anda harus membawa murid-murid Sekte kami untuk bertarung dengan penuh semangat dengan orang-orang dari empat kekuatan sekeliling, dan singkirkan semua penderitaan yang telah kami derita selama ini. Penghinaan, bayar mereka seribu kali. Karena kita memiliki senjata yang begitu berat, apa yang kita takutkan? Pergi dan hancurkan empat kekuatan utama mereka. Banyak murid berdebat tanpa henti seputar proposal Penatua Nong dan Chen Suzi. Pada akhirnya, seorang murid inti memandang Jian Chen, mengepalkan tinjunya dan bertanya, Tuan Sekte Muda, saya tidak tahu apa maksud Anda. Mendengar ini, mata banyak orang tertuju pada Jian Chen satu demi satu. Sebagai Tuan Muda dari Sekte Pedang Ziksiao, Jian Chen secara alami memegang posisi penting. Aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut, itulah maksudku, kata Jian Chen dengan tenang. Ada sedikit persetujuan di mata Penatua Nong, tetapi wajah Chen Suzi tiba-tiba menjadi sangat suram. Jian Chen memandang ke arah Chen Suzi, pandangan yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya, dan dia berkata perlahan, Master Sekte, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda melepaskan kesempatan ini yang cukup untuk mengubah nasib Sekte kita. Apakah Anda ingin Sekte Pedang Ziksiao menurun hari demi hari? Selama Sekte Pedang Ziksiao kita memiliki senjata berat ini, apakah kita masih perlu kekurangan sumber daya pelatihan? Sebaliknya, jika kita tidak memiliki senjata berat ini, maka tidak peduli berapa banyak sumber daya pelatihan yang kita miliki, kita tidak dapat menyimpannya. Saya pikir tidak hanya Tuhan yang mengerti kebenaran ini, semua murid di sini juga mengerti di dalam hati mereka. Wajah Chen Suzi pucat pasi. Dengan, Bang, seorang murid inti melompat dan memelototi Jian Chen dan berteriak, Jian Chen, bagaimana Anda bisa begitu kasar kepada Tuhan? Jangan lupa bahwa identitas Anda sebagai Tuhan muda juga diberikan kepada Anda oleh penguasa. Murid inti ini adalah yang pertama berdiri dan mendukung Chen Suzi. Jian Chen menatapnya, mengungkapkan senyum penuh arti, dan berkata, jika saya ingat dengan benar, nama Anda seharusnya Lian Zanyun, bukan. Di bawah tatapan Jian Chen, Lian Zanyun menunjukkan jejak ketakutan secara naluriah, tetapi segera menegakkan dadanya, dan berkata dengan bangga, ya, saya Lian Zanyun, jadi apakah sekte muda ini terutama menyimpan dendam terhadap saya dan membalas dendam pada saya? Oke, berhentilah berdebat, dan jangan merusak keharmonisan keluarga yang sama karena hal kecil. Pena Tuanong, mengapa Anda tidak melepaskannya saja, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, kata Chen Suzi dalam waktu. Pena Tuanong mengangguk, dan segera semua orang pergi. Dan Lian Zanyun juga kembali ke guanya, tidak lama setelah dia kembali, seorang murid dari alam abadi misterius datang untuk meminta wawancara, lalu mengeluarkan tanaman harta langit dan bumi dari cincin luar angkasa, dan berkata dengan asenyum menyanjung, kakak senior, ini adalah harta karun alami yang ditemukan murid saya secara tidak sengaja di pegunungan, dan saya tidak dapat mengenali spesiesnya untuk sementara waktu, tetapi saya pikir itu memiliki beberapa nilai, jadi saya secara khusus mendedikasikannya untuk kakak senior. Saya harap kakak senior tidak akan menyukainya. Melihat harta karun alam ini, mata Lian Zanyun terpaku. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!